Intro Mengejutkan, sempat dikabarkan Tengah Serius mempersiapkan rencana pernikahan mereka Tiba-tiba saja hubungan Mbak Im Wong dan Febi Palwinta dikabarkan kandas di tengah jalan Kabar tersebut dipicu langka pasangan ini yang sudah tak pernah lagi terlihat tampil berdua Selama beberapa waktu belakangan ini Tidak hanya itu, kondisi Febi yang kini tengah sakit nyatanya juga tak diketahui oleh Mbak Im Yang sempat lama berpacaran dengan Marsyanda Padahal sebelumnya pasangan ini sering tampil mesra di ruang publik Meski sama-sama kompak menjawab jika hubungan mereka masih terus berlanjut Namun pasangan yang berbeda usia 15 tahun ini juga sama-sama tak menampik Jika hubungan serius yang baru mereka jalin selama beberapa bulan ini kini tengah dipayungi masalah Soal apa masalahnya baik Febi maupun Mbak Im sama-sama terkesan mengambang dalam memberikan penjelasan Keduanya Enggan menjelaskan secara lebih terinci dengan bersembunyi dibalik kata-kata persoalan pribadi Namun yang jelas Febi yang merupakan mantan kekasih Rizky Febian Menegaskan jika ia dan Mbak Im kini tengah mencari solusi guna menyelesaikan masalah pelik yang membeli hubungan mereka Benarkah Febi yang kini baru berusia 21 tahun sebenarnya belum siap untuk memenuhi keinginan Mbak Im untuk segera menikah? Perhatian aku gak sukain sih, maksudnya gak bilang juga Masih ngapain juga sakit bilang? Ya apa? Ya gak ada, namanya suatu hubungan ya pasti ada Ada masalah, baik kecil maupun gede Ya udah gitu Ya kalau rebuk ranggang, gak bilang ranggang juga sih Cuman ya kalau ada masalah ya emang iya sentep Ya wajar lah, hubungan kan kayak gitu Kalau masalah kan gak mungkin gini ya, itu pribadi Kurang tahu juga sih, gak inget juga kapannya Cuman ya udah lumayan lah, lumayan lama Masih, masih, masih komunikasi Masih baik-baik aja Cuman ya masalah ya ya itulah hubungan ya Hubungan kan ada ya kalau ada masalah diselain baik-baik Cari solusinya apa Tanya aja sama dia Sebenernya ada sedikit masalah pasti, sedikit masalah ada Cuman lagi diomongin juga, maksudnya ada sedikit masalah Dan gak bisa dibeberkan juga kesini ya Kayak seperti apa masalahnya, masalah pribadi kita Gak dipilang main-main, tapi pokoknya ini serius deh Istilahnya kalau udah serius ya, mengarahnya pasti ke arah serius Tapi misalkan masih ke arah yang begitu kayaknya bukan waktunya lagi Lebih ke arah situ sih, gak tahu ya kalian ngerti atau gak saya ngomong Tapi ya intinya seperti juga Gak, gak ada salah sama dia sama sekali Kalau buat aku ya, sebenernya keluarga gak ada permasalahan untuk nikah Atau apapun mereka ngedukung as long as aku nyaman dan itu positif Karena kan nikah kan sekali seumur hidup ya Pasti maunya cari yang terbaik juga Kalau terpaut umur, gak masalah juga sih Kayaknya kedewasan gak tergantung dari umur juga kan Masalah yang tiba-tiba datang Tak pelak membuat rencana pernikahan Baim dan Febi memang menggantung Padahal berbagai persiapan menuju momen bahagia itu Sudah mulai disusun dan dituntaskan satu persatu Tak heran jika Baim yang tampak berusaha tegar Kabarnya sempat dilanda kegalauan yang amat sangat Sebuah video yang memperlihatkan kegalauan Baim Yang kini berusia 36 tahun pun sempat beredar di dunia maya Video itu juga video itu senang-senang Saya juga bingung ya Kadang-kadang kalau misalkan diladenin melajari tambah apanya Didimin tapi terus-terusan diomongin Keluarga juga tiba-tiba nanyain Emang kamu maaf? Kan kadang-kadang juga buat saya itu agak ganggu ya Tapi misalkan meladenin juga Itu ulang tahunnya istri Itu ulang tahun istri lu kemana kita dateng Cuma kita doang ya Allah Waktu itu juga ada berita kalau memang saya itu agak menjauh Dan ketika ada lagu itu dinyanyikan gitu doang Ada lah pasti masa-masa itu ada Sebenarnya sudah hampir rampung banyak ya Sudah hampir rampung banyak Kita sudah ini tanggal tunangannya juga Bulan tunangannya juga Bulan pernikannya juga Apa ya? Itu kayaknya Baim ini gue dijelasin ya Ini jalanin aja lah hubungan Gak mau terlalu yang berharap ini, itu, ini, itu Nanti juga jadinya gak Jadi kan gak enak Pokoknya ya minta doanya aja Setiap hari juga doa pasti ya Baik dia maupun aku yang terbaik Maunya juga dapat yang terbaik Ya doain aja semoga Ya kalau dia jodohnya aku Aku jodohnya dia pasti kan dimudahin Tapi kalau misalnya emang enggak Ya udah Sementara itu di lain kisah Ririn Ekawati baru saja melewati 100 hari meninggalnya suami keduanya Ferry Wijaya yang meninggal pada Juni lalu Lantaran penyakit leukemia atau kanker darah Jelas tak mudah bagi Ririn melewati fase kesedihannya Lantaran ditinggal untuk selamanya oleh almarhum Suami tercinta Namun di tengah kesedihan yang masih terus memayungi Rayuan maut dari rawan jenis ternyata juga tak surut Mengampiri janda dua anak tersebut Bayangkan saja Seminggu pasca meninggalnya suami tercinta Ririn mengaku sempat dilamar oleh pria lain Alih-alih menanggapi lamaran tersebut Ririn justru kian membulatkan niat Untuk tidak menikah lagi Di sepanjang sisa usianya Selain ingin fokus dalam mengurus kedua buah hatinya Jasmine dan Abigail Ririn juga sempat diminta oleh sisulung Jasmine Yang merupakan buah pernikahannya dengan suami pertamanya Edwin Abeng Untuk tak lagi menikah Lantas akan keah Ririn yang kini baru berusia 35 tahun Benar-benar siap menjanda seumur hidup Ada emang Ada orang yang nyoba-nyoba Nekat ngelamar Untuk saat ini Aku juga gak mau takabur Atau mendahului segala sesuatu Yang Tuhan kasih buat aku Untuk saat ini aku tidak akan Punya keinginan Atau memilih untuk tidak menikah Jadi memang kalau bisa Sampai kapanpun aku gak usah menikah lagi Inilah kisah para selebriti Dengan berbagai macam kisah yang tak biasa Dimulai dari bintang film horror Ayu Laksmi Dengan berbagai macam koleksi baju putihnya Hingga pengalaman artis cilik Yafi Tessa Yang ternyata memiliki six sense Yang bisa merasakan dan juga melihat Hal-hal di luar nalar Seperti apa liputannya Simak setelah yang satu ini